Badai Matahari Tahun 2025 Ini dampaknya pada bumi. Badai Matahari diprediksi akan terjadi di tahun 2025 mendatang. Salah satu dampaknya yakni akan terjadi kiamat internet di bumi. Namun, tidak hanya itu, ada berbagai dampak lainnya yang akan terjadi pada bumi maupun kehidupan manusia. Dilansir dari detikainet Badai Matahari merupakan fenomena yang dianggap sebagai salah satu ancaman dari antariksa. Sebenarnya, Badai Matahari tidak perlu ditakutkan karena bumi kita punya pelindung untuk menangkalnya. Meski demikian, memang ada sejumlah hal yang akan mengganggu kehidupan manusia di bumi ketika fenomena tersebut terjadi. Berikut ini beberapa potensi ancaman Badai Matahari ekstrim. 1. Kiamat Internet Seperti yang telah disebutkan, dampak dari fenomena Badai Matahari yakni memungkinkan terjadi kiamat internet di bumi. Dampak ini dipaparkan berdasarkan penelitian di SIGCOMM 2021. Asisten Profesor di University of California, Sangeta Abdujioti, dalam makalahnya mengatakan, Badai Matahari yang ekstrim bisa mengakibatkan kiamat internet yang membuat sebagian besar populasi sulit terhubung ke internet selama berminggu-minggu. Apa yang benar-benar membuat saya berpikir tentang ini adalah dengan pandemi kita melihat betapa tidak siapnya dunia. Tidak ada protokol untuk menanganinya secara efektif. Begitupun dengan ketahanan internet. Infrastruktur kita tidak siap untuk fenomena matahari berskala besar. Kata Abdujioti seperti dikutip detikainet dari Life Science. 2. Merusak Satelit Pada tahun 2019, peneliti ahli utama Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional, Brint Thomas Jamaluddin menyebutkan bahwa dampak badai matahari lebih membahayakan bagi teknologi di antariksa. Membahayakannya bukan pada kehidupan manusia tapi bagi teknologi antariksa. Ketika satelit-satelit terkena badai matahari, dan jika proteksi satelit gagal mengatasinya, tentu instrumen di satelit itu rusak. Kalau satelitnya rusak, maka layanan-layanan di bumi yang memanfaatkan satelit itu akan terganggu. Ujar Jamal Jadi, meski tidak membahayakan makhluk hidup di bumi, badai matahari akan berdampak secara tidak langsung terhadap kehidupan. Pasalnya, layanan berbasis satelit sudah jadi kebutuhan manusia modern, sebut saja untuk komunikasi, broadcasting dan komunikasi data perbankan misalnya, semua itu sangat bergantung pada satelit. Ketika satelit Telkom 1 mengalami gangguan di 2017 misalnya, ATM yang memanfaatkan satelit itu menjadi offline dan sekian banyak pengguna tidak bisa terlayani. Ujarnya memberikan contoh. 3. Gangguan listrik Selain kiamat internet, badai matahari juga dapat mengakibatkan gangguan listrik di bumi. Hal ini lantaran gangguan pada medan magnetik bumi, dapat menyebabkan terbukanya celah medan magnetik bumi sekitar kutub. Sehingga partikel bermuatan proton dan elektron dapat masuk ke atmosfer bumi, membentuk aurora dan dapat bisa menginduksi jaringan listrik. Tahun 1989, Raffo di Quebec, Kanada terkena induksi hingga terbakar dan mematikan listrik di daerah yang luas. Terbakar karena ada induksi dari partikel-partikel energetik dari badai matahari, kata Jamal. Jamal menambahkan induksi terhadap jaringan listrik tidak mungkin terjadi di wilayah ekuator yang berada di lintang rendah seperti di Indonesia. Sangat minim kalau ke ekuator karena mengikuti medan magnet bumi yang mengarahnya ke arah kutub. Jadi kalau di Indonesia sebut saja pelindung medan magnet dan pelindung lapisan ozon itu cukup aman. Badai matahari di wilayah ekuator aman. Ujarnya, dia menjelaskan. Badai matahari bukanlah hal baru terjadi melainkan sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi karena bumi punya pelindung yang kuat, bumi aman. Lantas apa pelindung bumi tersebut? Dijelaskan bahwa bumi memiliki dua pelindung yang kuat. Pertama, yakni lapisan magnetosfer atau medan magnet yang melindungi dari partikel energetik atau berenergi tinggi berisi proton dan elektron. Sehingga tidak membahayakan manusia di bumi. Kedua, ada lapisan ozon yang melindungi radiasi ultraviolet dari matahari. Karena pada saat badai matahari terjadi, terjadi peningkatan pancaran partikel energetik atau partikel berenergi dan radiasi dari matahari. Demikian ulasan tentang dampak badai matahari terhadap bumi dan kehidupan manusia. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda ya.